Halo semuanya kembali dengan gue, Tomasiko Channel, gue Riko Kucing and welcome back di video gue nih guys ya Dan akhirnya ya, game Torch Light Infinite ini sudah rilis di Asia Jadi kalian untuk kalian yang di Indonesia juga udah bisa main dan udah bisa download di Play Store Indonesia juga Ovar ini game tuh gamenya mirip Diablo ya, tapi dia grafiknya lebih ke kartun, lebih ke warna gitu loh, banyak warna Oke kita coba langsung gameplay seperti apa Here we go, Torch Light Infinite Gue udah pernah cobain waktu CBT-nya juga, ya lumayan seru sih menurut gue Oke disini untuk jog-nya ya Oke disini ada Berserker, Berserker Rehan Kedua disini ada, wow keren ya grafiknya tuh Kalian bisa grafiknya beda banget sama game N Desember sama Diablo guys Tapi ini gameplaynya mirip ke Diablo sih Ada Divine Carino, dia Ranger Kita disini Ada, apa ini, Ice Fire Fusion Crossfire Genma Yang keempat disini ada, Fast Time Illusion Yang kelima disini ada, Force Kaling Dia mirip kayak LOL lah ya, League of Legends gak sih? League of Legends banget gak sih? Gue pilih ini, ah bagus sih ini cewek kayaknya Oke kita lihat disini Nah ini kita bisa gameplay-gameplay dari per karakternya juga ya Ini lebih ke Arya sama Magic Mage sekali ya dibilangnya guys Oke kita coba disini Oh, good Sama dibandingin sama Andesember ya, ini tuh lebih ringan Oke lebih ringan gimana Untuk di handphone tuh lebih ramah lah Panasnya Beratnya lah maksudnya Oke ini dia Kalian lebih dimana-mana guys? Yang kayak gini atau lebih dark-dark yang Andesember guys? Nah ini jalannya sendiri dia gak bisa auto ya Dia manual Untuk FPS ada di pojok kiri atas Jadi kalian bisa lihat FPS kalian stabilnya dimana Untuk level sama HP ada di bawah Oke Ini mainnya kayak MOBA sih Oke, battle-nya kurang lebih kayak gini Sistemnya sistem dungeon juga By the way ini game ya Jadi Ya mirip-mirip kayak Diablo lah Skill Kita setting skill disini Tapi ini racikan skill lumayan banyak ya Menurut gue Oke Uh, mukulnya jadi area tuh Fireball gue jadi area cuy Keren juga nih kalo main magic di game kayak gini ya Oke Area kayak gini Wah, ngebantai-bantai kayak area cuy Sekarang banyak banget game yang tampilnya kayak gini ya Bukan yang 3D Tapi dia lebih ke 2,5 di Ini ya Jadi recall the talent Oke Nah untuk main quest sendiri tuh Kita cuma bisa dilihat arahnya mau kemana Tapi jalannya sendiri Kalian musti manual Ya, setidak gampang lah Dikas tau arahnya mau kemana By the way ini game juga game manual ya Banyak banget sekarang game-game manual yang muncul ya Dan game ini juga closed platform ya Torchlight ini closed platform Jadi kalian bisa mainin di PC juga Yes Tentang kenapa-kenapa Release-nya bareng sama Andesember ya Harusnya Jangan dibarengin sih Jadi orang bingung nih Mau main yang mana guys Kalo kalian lebih tim mana Tim Andesember atau tim Torchlight guys Torchlight ini juga termasuk game luar negeri juga ya Maksudnya itu game bule lah Sama kayak Andesember Dan servernya juga bagus ya Dia gak ada sub-sub server Asian yang Asian gitu loh Oke Coba maju ke depan Kita masih tutorial untuk nyobain skill-nya kayaknya Efek-efeknya sih bagus ya Terus suaranya juga Sound efeknya juga bagus Musiknya juga bagus Oh ini tuh heal ya Gue agak lupa Udah lama banget gue waktu itu cobain CBT-nya Skill-nya cooldown cuy Oke kita jalan lagi kesana Ini lebih enaknya ke bantai-bantainya sih itu Enak banget kayak ke bantai-bantai musuhnya Oke disuruh remove heart Sini lagi Kurang lebih grafiknya tuh kayak gini ya Untuk beratnya dibilang berat Ya lumayan berat Tapi gak terlalu berat kayak Andesember Jadi lebih ke nyantai lah Kalo grafiknya juga lebih keliatan lebih nyantai sih Oke ini apa? Ulti ya? Ulti ya? Ulti mat Oh Oke Oh ulti matenya gitu doang Sumpah cuma gitu doang Oh ini tuh kayak ngamuk kali ya Oke kita coi liat disini Oh Oke lawan apa ini? Skorpion ya? Huh serubah ekor sembilan cuy Haha Itulah akan selesai mati Here we go guys Mana musuhnya tuh? Oh di depan ya? Oh ini dia nih Oke Gue gak tau nih fungsi ini buat apa ya? Tombol yang di sebelah skill gambar pot itu Gue udah pencet-pencet Kagak ada efek apa-apa ya Nah gue gak tau nih marketnya bisa Ada market atau enggak ya di game ini ya Soalnya ini memang katanya peces banget sama Diablo sih Nah ini kita langsung bisa ketemu sama player lain Kalau game ini tuh tidak ada main townnya ya Jadi mainnya lebih ke battle-battle aja sih Oke kita kesini Ya kita disuruh maju ke depan Nah sekarang kita liat UI-nya dulu ya Disini UI-nya bener-bener simple Gak ada yang aneh-aneh Terus kita disini cuma kelihat Menu storage doang Tidak ada menu-menu lain nih Belum kebuka kali ya Kebuka Oh ini ada nih Nah kita masuk ke setting dulu disini FPS-nya kita udah setting di 60 FPS Tekstur kita ultra semua Nah kita liat bahasanya disini Bahasanya kita liat disini ada bahasa Indonesia gak? Ada bahasa Indonesia ya Wih ternyata ada bahasa Indonesia loh Gue kaget loh Gue pikir gak ada Koine December tuh gak ada loh Oke kita coba nih DC kita habis ubah ke bahasa Indonesia Kita liat disini Bahasa Indonesia kayak gimana Apakah rapi Ternyata kecil di atas kiri akan menolong Yang baik bagi anda untuk menjelaskan dunia Oke Sarang Ember Pergi ke tempat pengungsian Oke Nah ini kita Kalau lebih Indonesia gini Harusnya lebih gampang untuk dimainin nih Kita dapet email disini Kita dapet Hadiah OBT Oke gak tau fungsinya buat apa Kita claim dulu aja Jadi kalian gimana guys Lebih demen main ini Atau Endesember ya Ada talent disini Dewa pengetahuan Aktifkan Nah ini talentnya mesti kita racik nih Berarti disini build karakternya tuh Lebih ke talentnya ya Kalian pengen main yang mana nih Kalian bisa tambahin poinnya disini Ketak mantra Oke Kalian pengen bikin build DPS atau apa guys Dan untuk Sekali lagi Bermasalah dari gm inbound itu adalah Panas atau enggak Berat atau enggak Kalau menurut gue ini lebih enteng Daripada Endesember Endesember tuh Jauh lebih berat daripada ini ya Menurut gue Ini gue main sekitar 9 menit ya sekarang Masih belum ngerasain panas yang gimana banget Masih standar aja gitu Kalau Endesember tadi gue udah ngerasain panas sih Gak tau karena handphone gue jelek Atau memang gamenya berat Oke Ini areanya bener-bener luas ya Oke Ini banyak banget player disini Kita disuruh kesana guys So far game ini juga lumayan ngehits Jadi luar negeri ya Tepatnya Jadi Sama lah Mirip-mirip kayak Desember Banyak lagi ngehits banget Jadi kalian bisa Coba sendiri Kalian lebih pengen main yang mana gitu Oke Ini untuk skillnya Oke Monsternya keluar baru Tapi gue ngerasain ini agak sedikit rame aja gitu ya Untuk bunuh monster ya guys Iya gak sih Kayak rame aja gitu Monsternya muncul terus dimana-mana Nah ini kalian bisa liat Betul ya Keren cuy Bahasa Indonesia Oke Oh kita lawan nih bossnya Belum punya skill apa-apa ini Ini untuk ngarahin Untuk kita ngarahin skillnya tuh agak susah ya Dan ini minusnya kita gak bisa zoom out ya Ini mainnya bener-bener dari jauh begini loh Betul ya Perang-perang Battle on monster Udah Kayak gitu doang sih kayaknya Terus kita build karakter kita Gak tau sistem pvp-nya kayak gimana ya Apakah pvp-nya bakal seru atau enggak Tapi gue udah ngedenger juga Di undesember sendiri Dia Apa namanya Bisa remti ya Tapi gak tau bisa remti itu seperti apa guys Oke Oh Muncul apa ini Nah ini untuk ngambil barangnya juga kalian musti nge-loot sendiri Kurang lebih kayak gitu Ini apa Ada poin titik talenta baru Oke kita naikin talent kita Biar damage kita jauh lebih sakit ya Bisa naikin gak Oh Oke Kerusakan mantra Ramuan kompleks Apa ini Bol api pemecah Sudah Oh itu naik upgrade skill ya Oke sekarang kita lihat UI-nya ada apa aja menunya ya Disini ada ransel Seperti tadi yang kita lihat Ini dapat equipment lumayan Kita kita pake nih Kerusakan setiap detiknya kalian bisa liat ya disini Oh bisa pake dua Oh bisa pake tameng bisa pake dua senjata tuh Oke kita copot Pasang ini Oh ini dua hand Oh builtnya kayak gitu ya Dua hand Satu hand pake tameng Bisa pake Oh tergantung ya Harusnya kalau dua hand ini kerusakan ada sembilan Oh bener kan Ini kerusakan ada tiga Cuma defense-nya pasti berkurang Karena kalian pake two hand Lebih kayak gitu guys Oke kita lihat lagi disini ada kemampuan Oke ini untuk skill-nya Bola api pemecah Kita bisa rubah-rubah nih untuk skill-nya tembakan menyebar Atau bola api pemecah ya Ini disini kita belum dapat skill baru kayaknya Oke Seterangan cepat Belum ada nih Teleportasi S Coba pake Oh beli toh Beli Pasang Oh questnya setidak Beli ya Gue gak tau belinya tuh potong apa ya Ada talent Nah ini talent tadi gue bilang Ini talentnya bakal ada kebuka lagi pada level-level selanjutnya ya Jadi ini Build-nya disini nih Tapi gue gak tau nih Apakah bisa reset atau enggak Oke Ini ada kostum Kostum-kostum Seperti biasa Kostum-kostum Wih Go kill juga Apa ini Oh jalan ada kayak efeknya Efek-efek di badan Efek untuk teleport Kostum Kostum Oh ini cuma ini doang Kostumnya gak terlalu kuah Kayak and December ya Kita lihat di sini ada mall Sistem mall juga Oh Kartu bulanan ini Member ya Detlepas mungkin Ini item mall Item mallnya kayak gini Dan kita lihat ini Gak ada Gak ada kayak Pasarnya ya Maksudnya pasar untuk Gamenya gitu Oh berarti itu tadi VIP ya Lebih ke VIP Sampai terlepas Kurang lebih kayak gitu Untuk mapnya tuh ada disini Jadi kalian bisa lihat Ini mapnya Kalian bisa Taruh dimana gitu Oke Apalagi Udah Ada apa-apa lagi ya Kayaknya Ya overall Untuk ratingnya Menurut gue game ini adalah 8-10 ya Soalnya Nah ini game sebenernya Worth it banget dimainin Cuma kayaknya kalah Tamornya sama game sebelah sih Menurut gue ya So far ya Kalian bisa pilih lah Mau main yang mana Oke So di video kali ini Gue mencoba game lagi gimana Kalau kalian mau download Sekarang gue kasih link di bawah Kalian bisa download Atau kalian bisa download Di Playstore Indonesia So jangan lupa kalian buat like And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax